Dukungan demi dukungan menyeruak di laman media sosial untuk Dr. Terawan. Mulai dari warga, sejumlah pejabat tanah air, hingga petinggi parpol, yang pernah menggunakan metodenya mendukung aksinya. Salah satunya, Ketua Dewan Pembina DPP Golkar, Abu Rizal Bakri, yang membela Dr. Terawan karena dianggap telah banyak membantu halayak ramai. Mangfut MD juga berkomentar soal masalah ini lewat akun Twitternya. Ia mengaku pernah jadi pasien Dr. Terawan dan merasakan hasil yang baik. Ada pula Karo Monsiter Divhub Binter Polri, Brikjen Polkrisnamukti, yang juga terang-terangan mengaku pernah memakai metode Dr. Terawan. Ia merasa kesehatannya semakin membaik usai mendapat perawatan metode DSA. Dukungan kepada Dr. Terawan juga datang dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris. Ia adalah pasien Dr. Terawan selama proses terapi DSA. Masalah keseimbangan tubuh hingga strok mata yang dialaminya berangsur sembuh. Ya pertama saya sedih gitu kan. Ya saya tidak tahu persoalannya apa, tapi yang jelas Dr. Terawan sudah berjasa sama saya dan dia mengobati saya. Saya nggak bisa main wheeler karena keseimbangan saya ini gitu kan. Tapi ketika sesudah DSA pertama saya menjadi lancar, artinya respon otak saya langsung bisa mengikuti teks lagu. Sebelum diberikan peringatan keras oleh Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Terawan kerap perkenalkan metode terapi cuci otak ini kepada dokter-dokter di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan metode penemuan Terawan kemudian diterapkan di Jerman dengan patent Terawan Teori. Sayangnya dokter Terawan tak mau mematenkan metodenya ini di Indonesia. Ia memilih membagi ilmu agar bisa berguna. Meski begitu Dirjen KI pun menyarankan agar metode ini segera didaftarkan. Karena inovasi ini sangat berguna untuk warga. Karena beliau mendaftarkan patentnya di Jerman, karena saya juga sekarang sebagai Dirjen AKI, ayo daftarkan dengan prioritas. Pokoknya kita dukung. Karena jangan sampai inovasi anak bangsa ini lepas lagi keluar. Banyak loh kejadian kayak gini kan. Nggak dihargai di dalam negeri, di luar negeri dihargai segala macamnya. Sudah itu. Meski mengundang pro dan kontra di kalangan akademisi dan praktisi kedokteran, metode modifikasi DSA oleh Dr. Terawan diklaim mampu menyembuhkan pasien stroke usai 4 hingga 5 jam operasi. Namun sayang, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK memecat sementara Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Alasan pemecatan dikarenakan adanya pelanggaran etik serius oleh Dr. Terawan. Namun IDI tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran jenis apakah yang sudah dilakukan Terawan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.